Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Di season sebelumnya, populasi para makhluk supernatural di Beacon Hills berkurang drastis akibat ulah sosok benefactor yang ternyata adalah Peter Hale Sayangnya niatnya untuk merebut kekuasaan sang Alpha kembali digagalkan oleh Scott yang terjadi dia malah harus mendekam di penjara Eckenhouse Seperti yang sudah-sudah, di season 5 ini akan bermunculan musuh-musuh baru yang bakalan membuat keonaran di Beacon Hills Apa Scott dan Stiles bisa menanganinya kali ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke alur ceritanya Suatu malam di Eckenhouse, ada seorang pasien wanita yang sedang mandi tengah malam Pasien tersebut adalah Lydia Martin Tatapannya kosong saat para penjaga membawanya ke dalam sel Saat salah satu penjaga hendak menyuntikkan obat ke tangannya Lydia sontak berteriak dengan sangat keras Dia pun mencoba kabur dan melawan para penjaga di luar dengan tangan kosong Tadi duga, ada Aiden di sana Dia menyuruh para petugas tersebut untuk menyetrum Lydia Dengan histeris, Lydia berkata Dia harus pergi keluar untuk memberitahu kabar buruk bahwa teman-temannya dalam bahaya besar Setelah dimasukkan kembali ke dalam sel Lydia mulai bercerita apa yang akan terjadi pada teman-temannya di Beacon Hills Sepanjang musim season 5 ini Dia mendapatkan gambaran bahwa Melissa menampar sheriff karena sesuatu Kira pergi meninggalkan Scott Paris terlihat aneh dengan lingkaran api di sekelilingnya Malia terlihat ketakutan dan terpojok di sarang berkoyotinya Sedangkan Stahl sekarat di dalam jeepnya yang terbalik Maka kita mulai kisah para penghuni Beacon Hills setelah 6 bulan berlalu Sejak Benefactor meneror kota mereka Malam itu, Scott dan Stahl sedang menjaga Liam Karena bulan Purnama sebentar lagi akan muncul Liam berhasil mengontrol dirinya Walaupun dia harus menyakiti dirinya sendiri Sepertinya akan terjadi hujan badai malam itu Membuat beberapa tempat mengalami masalah listrik Paris tiba-tiba saja mendapat tugas dari sheriff Untuk mengecek sebuah rumah kosong yang belakangan ini Sering menimbulkan suara aneh yang mengganggu para tetangga di sekeliling rumah tersebut Saat Paris memeriksa ruang bawah tanahnya Dia mendengar suara aneh tersebut berasal dari dinding Paris sontak menghancurkan dinding tersebut Untuk menolong seseorang di dalam sana Tapi yang terjadi, malah keluar darah hitam Disusul dengan munculnya makhluk besar berwujud werewolf bernama Belasco Belasco memiliki cakar panjang berwarna biru menyala Dan tujuan dia saat ini adalah ingin bertemu dengan Scott Mickel Sejak Peter dipenjara di Eckenhouse Malia kini kembali dekat dengan ayah angkatnya Yaitu Mr. Tate Scott, Stiles, dan Liam pun datang untuk menjemput Malia Karena malam itu, sekolah mereka akan mengadakan acara khusus perpisahan kelas 11 Malia khawatir jika dia akan menjadi satu-satunya yang tidak naik kelas Sementara Kira kini sedang terjebak macet Karena dia baru saja kembali dari New York Setelah beberapa bulan meninggalkan Beckenhills Tahu bahwa Kira sedang terjebak macet Scott memutuskan untuk menjemputnya dengan motor Sementara di kantor polisi Mereka baru saja menangkap seorang remaja bernama Donovan Yang terlibat kasus kriminal untuk kesekian kalinya Sheriff pun sudah merasa bosan melihat cowok itu berkali-kali membuat ulah Dan untuk kali ini, Sheriff harus menidak tegas Donovan dengan memberinya hukuman tahanan Karena Parrish tidak kunjung kembali Maka Sheriff memutuskan untuk menyusulnya ke rumah kosong tersebut Sheriff tampak terkejut Saat melihat Parrish sedang tergeletak tak sadarkan diri dengan luka cakaran di dadanya Pada saat itu juga Sheriff langsung membawa Parrish ke rumah sakit Tapi tiba-tiba saja Parrish tersadar dengan mata menyala Dan luka di dadanya sembuh seketika Parrish lalu berkata bahwa Scott sedang dalam bahaya Werewolf bercakar biru itu sepertinya ingin menghabisi Scott untuk mencuri kekuatannya Tanpa mereka ketahui, kini Liam sedang mencuri dengar pembicaraan tersebut Scott kini sudah bertemu dengan Kira Mereka pun dengan segera pergi ke sekolah Tapi tiba-tiba saja, sosok Bella Scott pun muncul Tanpa banyak bicara, dia langsung menyerang Scott Baku hantam di antara mereka pun terjadi Sementara Stiles dan Malia kini sedang menunggu Scott di depan gedung perpustakaan sekolah Malia dapat mencium aroma kecemasan dari tubuh Stiles Ternyata, sejak naik ke kelas 12 Ada begitu banyak kekhawatiran yang Stiles serasakan Salah satunya adalah perpisahan Dia takut berpisah dengan sahabat-sahabatnya Terutama dengan Scott Tak lama kemudian Liam muncul Untuk memberi tahu apa yang baru saja dia dengar dari Parrish Kembali ke Scott Di saat Bella Scott ingin menghabisinya dalam satu cakaran Tiba-tiba saja muncul werewolf asing yang ingin membantunya Tapi Bella Scott ternyata sangat sulit dikalahkan Werewolf bercakar biru itu malah berhasil menusukan cakarnya ke perut Scott Bersamaan dengan itu, Stiles, Malia, dan Liam baru saja tiba Dan terkejut melihat Scott dalam kondisi tidak berdaya Tapi Scott bukanlah sembarang Alpha yang dengan mudah dikalahkan Dengan sisa kekuatan yang dia miliki Scott berhasil mematahkan tangan Bella Scott Sehingga cakar-cakar kebiruannya pun lepas dari tangannya Bella Scott pun mengaku kalah dan pergi Sementara werewolf asing yang tadi ikut serta membantu Ternyata merupakan teman lama Scott dan Stiles Waktu mereka duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar Cowok itu bernama Theo Racken Dia datang kembali ke Bacon Hills karena ingin bergabung dan menjadi betanya Scott Singkat cerita, mereka pun masuk ke dalam sekolah Karena acara sebentar lagi akan dimulai Kabar baiknya, Malia baru saja mendapatkan pesan Bahwa dia resmi naik ke kelas 12 Setibanya di perpustakaan, mereka mulai melakukan tradisi Yang biasa dilakukan murid-murid sebelumnya Yaitu menuliskan inisial nama mereka di sebuah rak buku Ada inisial Derek Hell di sana Di saat giliran Malia, tadi duga dia malah menulis inisial MT Yang artinya Malia Tate Saat Scott selesai menuliskan inisial namanya sendiri Tidak lupa dia menuliskan inisial nama Alison Arjen Karena sampai kapanpun, kenangan Alison akan selalu bersama dengan mereka Sementara Belasco, kini dia berada di sebuah ruang bawah tanah tempat penyulingan air Tiba-tiba muncul tiga sosok ilmuwan misterius Dengan sangat memohon, Belasco meminta perpanjangan waktu Dan sedikit tambahan kekuatan Untuk bisa menjalankan rencana tiga ilmuwan misterius itu Tapi bagi para ilmuwan itu, sekali gagal tidak akan ada kesempatan kedua Maka Belasco pun dihabisi dalam satu tusukan Setelah Belasco terkapar tak bernyawa Dari dalam dadanya keluarlah puluhan gagak hitam yang berterbangan Siang itu seorang pelajar bernama Tracy Sedang melakukan konsultasi dengan Natalie Perihal mimpi buruk yang dia alami belakangan ini Pernah suatu malam dia terbangun Dan melihat jendela atap kamarnya sudah dalam kondisi terbuka Saat Tracy ingin menutup jendela tersebut Ada seseorang yang menarik kursinya hingga dia terjatuh Esok paginya, Tracy ditemukan oleh ayahnya dalam kondisi tergeletak di lantai Dan jendela kamarnya itu sebenarnya dikunci permanen beberapa tahun yang lalu Tracy sampai tidak bisa membedakan Mana mimpi dan mana kenyataan Tiba-tiba saja Tracy terbatuk Dan dadanya terasa sesak Seketika dia memuntahkan banyak darah hitam Membuat Natalie sangat terkejut melihatnya Berpindah ke pet shop Dr. Ditten sedang memeriksa cakar Belasco yang tertinggal di sekolah Anehnya cakar tersebut tidak terlihat seperti cakar werewolf Melainkan seperti cakar elang Yang lebih anehnya lagi Dengan cakar itu Belasco bisa menyerap kekuatan Alfa seperti Scott Padahal aturan di dunia supernatural Yang bisa menyerap kekuatan sang Alfa Hanyalah betai buatan si Alfa tersebut Contohnya seperti Liam Dr. Ditten sontak menduga Sepertinya ada seseorang yang sedang berusaha mengubah aturan tersebut Sementara itu di kantor polisi Stiles meminta si ayah untuk melakukan penelusuran latar belakang kriminal keluarga Theo Raken Tapi kali ini Sheriff menolak permintaan Stiles Karena kecurigaannya pada Theo tidak berdasar Mau tak mau Stiles pun meminta tolong pada Parrish Berdasarkan informasi yang Parrish cari Theo hanya memiliki satu riwayat kriminal Yaitu kasus penilangan Sama seperti Sheriff Malia menasehati Stiles untuk tidak terlalu curiga dengan Theo Melihat Theo datang dan melambai ke arah mereka Sontak membuat Malia bertanya Kenapa Stiles sangat mencurigai cowok ramah seperti Theo Itu karena Stiles ingat Seperti apa Theo yang dulu dia kenal di bangku sekolah dasar Theo yang sekarang sangat berbeda dengan Theo yang dulu Sementara itu ada anak baru di kelas Liam dan Mason Cewek itu bernama Hayden Melihat kehadiran Hayden di kelasnya Sontak membuat Liam salah tingkah Karena dulu dia pernah melakukan kesalahan pada Hayden Hari pertama di bangku kelas 12 Scott memutuskan untuk mengambil biologi lanjutan Agar dia bisa diterima di Universitas UC Davis Lydia dan Kira yang melihatnya tampak bingung Karena baru kali ini Scott terlihat sangat serius dengan pendidikannya Saat di koridor locker Tracy merasa diteror oleh sesosok manusia berpenampilan seperti ilmuwan misterius Dan semua itu hanya ada di alam pikirannya saja Lydia yang menyadarinya sontak membawa Tracy keluar sekolah Tanpa keduanya ketahui Ada bekas cakaran di pintu locker Tracy Saat jam istirahat Scott dan Stiles meminta Theo untuk menceritakan kisahnya Bagaimana dia bisa menjadi werewolf Dan itu terjadi ketika Theo sedang bermain skateboard saat malam hari Ada seseorang yang menangkap skateboardnya Makhluk bertubuh besar itu pun menyerang dan menggigit Theo Stiles selalu bertanya Kenapa Theo tidak bergabung di kelompok alfa yang menggigitnya Dan malah datang ke Beacon Hills untuk bergabung di kelompok Scott Theo pun menjelaskan bahwa alfa yang menggigitnya telah mati Setelah mengetahui masalah yang Tracy alami Lydia akhirnya meminta Paris untuk memeriksa atap kamar Tracy Saat Paris membuka jendela atap kamarnya Dia tampak terkejut Saat melihat ada puluhan burung gagak hitam tewas mengenaskan Tapi Paris berusaha untuk tenang dan berkata Bahwa tidak ada apa-apa di atap rumahnya Berpindah ke sekolah Stiles tiba-tiba menghampiri mereka semua untuk memperlihatkan satu fakta mencurigakan tentang Theo Tanda tangan ayah Theo pada surat tilang 8 tahun yang lalu Terlihat berbeda dengan tanda tangannya dalam formulir pemindahan ke Beacon Hills High School beberapa hari yang lalu Tapi usaha Stiles untuk meyakinkan sobat-sobatnya itu kembali gagal Karena sampai detik ini, Theo terlihat baik-baik saja Karena membujuk Scott sangat susah Maka Stiles meminta bantuan Liam untuk menemani dia membuntuti Theo ke dalam hutan Ternyata tujuan Theo ke dalam hutan adalah untuk menebarkan bunga ke sungai Tempat di mana si adik dulu pernah mati tenggelam Stiles dan Liam sontak pergi agar keberadaan mereka tidak diketahui Tapi ternyata Theo tahu bahwa dia sedang dibuntuti Theo pun bertanya, kenapa Stiles sangat mencurigainya Stiles akhirnya menunjukkan bukti bahwa tanda tangan ayahnya terlihat berbeda Melihat kegigihan Stiles untuk melindungi Scott dan yang lainnya dari orang-orang asing seperti dirinya Sontak membuat Theo berkata bahwa itulah alasan dia kembali ke Beacon Hills Dia tidak punya teman seperti itu, tapi Scott punya Scott dan Stiles saling melindungi satu sama lain Sepeninggal Theo, ternyata Scott dari tadi menunggu Stiles dekat jeepnya Stiles mengakui perbuatannya pada Theo sangat memalukan Tapi alasan Stiles bersikap seperti itu karena dia terlalu paranoid Setelah melewati banyak masalah dengan makhluk supernatural mengerikan Bahkan untuk mempercayai orang baru saja sulit baginya Berpindah ke rumah Tracy, si ayah yang bernama Mr. Stewart Sudah memperbaiki jendela atap kamarnya Dan si ayah yang berprofesi sebagai pengacara Donovan Kini akan pergi ke gedung pengadilan untuk mengurusi kasus cowok itu Berpindah ke Parrish, kini dia sedang menunggu Lydia Karena keduanya memutuskan untuk berjaga di depan rumah Tracy malam itu Tapi tanpa Parrish ketahui, Tracy sudah berada di luar rumah dan pergi entah kemana Sementara Liam kini sedang menghampiri Mason di sekolah Setelah melihat berserkers, Mason merasa bahwa ada sesuatu yang tidak dia ketahui di kota itu Maka dari itu Liam berjanji akan menunjukkan sesuatu pada Mason Untuk memperjelas semuanya Tapi mereka malah melihat ada seekor serigala hitam Keduanya sontak berlari masuk ke dalam sekolah Saat serigala hitam itu mengejar mereka Sadar bahwa dia pun sejenis serigala Liam sontak berhenti untuk menggertak serigala hitam tersebut dengan geramanya Serigala hitam itu berhenti mengejar dan pergi meninggalkan sekolah Sementara Mason, kini dia tampak terkejut Sekaligus takjub melihat rupa Liam saat ini Dia gak menyangka bahwa sahabat dekatnya adalah Werewolf Tanpa mereka ketahui, ternyata serigala hitam tersebut adalah Theoraken Kembali ke Parish Kini dia bersama dengan Lydia sedang berjaga di depan rumah Tracy Melihat keadaan tampak baik-baik saja Mereka mengira bahwa Tracy memang hanya mengalami mimpi buruk biasa Padahal, kini Tracy sedang berada di ruang bawah tanah penyulingan air Bersama dengan sosok ilmuwan misterius Tracy berusaha meyakinkan dirinya bahwa apa yang dia lihat saat ini tidaklah nyata Dan hanya bagian dari mimpi buruknya saja Tapi saat ilmuwan tersebut menyuntik lehernya dengan cairan silver Tracy baru sadar bahwa selama ini dia tidak sedang bermimpi Jendela kamarnya bisa terbuka karena ulahnya sendiri Begitupun dengan cakaran di pintu lokernya Dia melakukan semua itu tanpa sadar Kini Tracy resmi berubah menjadi werewolf Berpindah ke rumah Stilinski Melihat perubahan penampilan serta sikap Sheriff belakangan ini Stiles baru sadar Bahwa sepertinya si ayah memutuskan untuk move on dari mendiang ibunya Dan mencari kekasih baru Bukti yang paling jelas Si ayah telah melepas cincin pernikahannya Siapapun orangnya Stiles hanya bisa mendukung keputusan ayahnya Sheriff lalu berkata Jika Stiles sangat yakin Theo patut dicurigai Maka yang bisa Stiles lakukan hanyalah menunggu Jika Theo benar-benar orang jahat Pada akhirnya cowok itu akan membuat kesalahan Sementara itu di rumah Theo Kini dia sedang berbicara dengan seorang pria dan wanita parubaya Theo kesal Karena dia sudah menyuruh pria parubaya itu Untuk berlatih meniru tanda tangan ayahnya Tapi hasilnya tetap tidak sempurna Dan sialnya Stiles seorang paling peka yang dia kenal Malah menyadari kesalahan itu Kini hanya ada satu cara untuk bisa menjelaskan Ketidak cocokan tanda tangan tersebut Yaitu dengan memukul tangan pria itu dengan palu Malam itu Sheriff sedang bersiap untuk pergi berkencan dengan seorang wanita Sementara Donovan Dia akan dipindahkan ke gedung pengadilan Untuk melakukan sidang bersama dengan pengacaranya Yaitu Mr. Stewart Tahu bahwa kemungkinan besar dia akan dipenjara selama lima bulan Donovan sontak berteriak memanggil Sheriff Dan mengancam akan membunuhnya Singkat cerita Donovan dan Mr. Stewart pun kini dalam perjalanan menuju gedung pengadilan Tapi tiba-tiba saja Tangan dan kaki si petugas yang menyetir tidak bisa digerakkan Sehingga dia tidak bisa mengontrol laju mobil yang dikendarainya Petugas lain yang duduk di belakang berteriak Bahwa temannya itu sepertinya mengalami serangan jantung Pada saat yang bersamaan Donovan melihat ada cakaran di atap mobil polisi tersebut Beserta lendir bening yang menetas ke dalam Mobil tersebut melaju tidak karuan Untungnya si petugas berhasil menggerakkan kakinya untuk menginjak rem Sehingga mobil tersebut pun berhenti Tak lama setelah itu Mr. Stewart tidak sengaja melihat anaknya sedang berdiri di luar mobil Tracy sontak memecahkan kaca jendela mobil Untuk menghabisi si ayah dan yang lainnya Kecuali Donovan Dia berhasil keluar dari mobil dan melarikan diri Tapi sialnya Di ujung jalan dia malah bertemu dengan sosok ilmuwan misterius Para ilmuwan itu sontak melakukan hal mengerikan pada Donovan Hingga membuat cowok itu berteriak sangat keras Sementara itu Stahl sedang memberitahu Scott Bahwa Braden baru saja mengiriminya foto beberapa pria Yang habis dibantai oleh serigala gurun Alias ibunya Malia Malia sendiri kini memutuskan untuk belajar menyetir Dibantu oleh Lydia dan Kira Tapi baru saja Malia menyalakan mesin mobil Bayangan akan kecelakaannya dulu kembali muncul di benaknya Tapi untungnya dia berhasil mengendarai mobil tanpa masalah Anehnya Lydia malah menyuruh Malia untuk mengarahkan mobilnya ke sebuah tempat Dimana mobil polisi yang mengantar Donovan berada Mereka sontak menghubungi 911 Untuk membawa petugas yang masih bisa diselamatkan Sementara Sheriff meminta tolong pada Scott Untuk mencari Donovan yang sudah kabur entah kemana Sheriff mengira Mungkin Donovan lah yang melakukan penyerangan tersebut Tidak perlu waktu lama bagi Scott untuk menemukan Donovan Scott sontak menghubungi Sheriff lewat walkie-talkie Hendak memberi tahu bahwa Donovan tampak ketakutan Dan berkali-kali menyebut satu nama Yaitu Tracy Stewart Maka esok harinya di sekolah Mereka semua berusaha membahas soal kejadian penyerangan yang Tracy lakukan Mason pun akhirnya tahu Bukan hanya Liam seorang yang berstatus sebagai makhluk supernatural Dan rencana mereka selanjutnya adalah temukan Tracy dan tangkap cewek itu Sementara itu di kantor polisi Setelah Mr. Stewart dihabisi oleh anaknya sendiri Kini Donovan resmi kehilangan pengacaranya Sambil sesekali berusaha menahan rasa sakit Donovan pun meminta pengacara baru pada Sheriff Tak lama kemudian Parrish memberi tahu Bahwa setelah Tracy menghabisi ayahnya sendiri Semalam dia datang ke rumah sakit untuk membantai dokter psikiaternya Kembali ke sekolah Stahl sedang memberi tahu Malia soal foto yang Braden kirimkan Braden bilang bahwa para pria yang dibantai oleh ibunya Malia itu adalah orang jahat Mengetahui hal itu Malia pun beranggapan Bahwa yang dilakukan oleh ibunya benar Jika memang pria-pria tersebut adalah orang jahat Sementara di kelas biologi Untuk pertama kalinya Scott mendapat nilai sebagus itu Tiba-tiba Liam datang untuk memberi tahu Bahwa Tracy muncul di kelas sejarah Dan kini kondisinya terlihat sangat mengerikan Hayden sampai terkejut Melihat cewek itu baru saja mematahkan meja di hadapannya Saat jam pelajaran sejarah usai Tracy tiba-tiba saja mencengkram tangan Hayden dengan kuat Bersamaan dengan itu Scott dan Liam pun datang Mencoba menenangkan Tracy Tapi di pandangan Tracy Wujud Scott terlihat seperti para ilmuwan misterius itu Setelah melepaskan tangan Hayden Tracy pun berkata Bahwa mereka telah datang untuk mencari kita semua Tak lama setelah itu Tracy pun terjatuh pingsan Dan mulutnya mengeluarkan banyak cairan berwarna silver Sementara Tracy dibawa pergi ke pet shop Dr. Deaton Hayden sedang membersihkan luka cengkeraman di tangannya Tapi anehnya Luka tersebut hilang tanpa bekas Sedangkan Lydia dan Kira kini sedang berspekulasi Siapa Alpha yang telah menggigit Tracy Satu-satunya Alpha tertua yang sedang berada di Beacon Hill saat ini Hanyalah Satomi Maka pada saat itu juga Liam langsung menghampiri Brad Selaku betanya Satomi Brad menjelaskan Bahwa sejak insiden Deadpool Satomi tidak lagi merekrut beta baru Saat melihat foto Tracy Liam baru menyadari sesuatu Bahwa dia pernah melihat kalung yang Tracy pakai ada di dalam sebuah lubang di hutan Berpindah ke pet shop Dr. Deaton kini sedang memeriksa kondisi Tracy Agar cewek itu tidak kabur saat dia sadar nanti Dr. Deaton akan memasang palang abu gunung di depan pintu masuk Malia tampak terkejut Karena itu kali pertama dia melihat abu gunung Saat Dr. Deaton mencoba melukai tangan Tracy Anehnya tubuh Tracy sembuh dengan sangat cepat Tiba-tiba Dr. Deaton melihat ada yang bergerak di punggung cewek itu Pada saat yang bersamaan Scott baru saja mendapat pesan dari Melissa Bahwa petugas polisi yang mengembudikan mobil Tidak menderita serangan jantung atau struk Tangan dan kakinya kaku seperti dilumpuhkan Mengetahui hal itu Stiles mulai curiga Bahwa sepertinya Tracy bukanlah werewolf Tiba-tiba saja punggung Tracy terbelah dua Dan keluarlah ekor panjang yang langsung menyambar mereka semua Semua yang terkena sabetan ekor Tracy Mendadak lumpuh dan tidak bisa bergerak Tracy Sikanima pun dengan mudahnya melewati batas abu gunung Untuk pergi melarikan diri Dr. Deaton sontak menyuruh mereka semua untuk berkonsentrasi Menggerakkan bagian tubuh mereka yang lumpuh Ajaibnya, Malia dengan cepat bisa menggerakkan tubuhnya lagi Maka dialah yang lebih dulu mengejar Tracy Sementara Liam, Mason, dan Brad sedang mencari kalung milik Tracy di dalam hutan Mereka berhasil menemukan lubang tersebut Tapi ada yang aneh Di sekitar lubang itu ada banyak tanah bekas galian Itu artinya Tracy tidak jatuh ke dalam lubang Tapi dia memang sengaja dikubur oleh seseorang Sementara Lydia dan Kira saat ini sedang memeriksa isi kamar Tracy Lydia baru sadar Mr. Stewart dan dokter psikiaternya Adalah orang-orang yang ingin membantu Tracy menyelesaikan masalah mimpi buruknya Tapi sepertinya bagian dari tubuh Tracy tidak menerima hal itu Dan malah ingin menghabisi orang-orang yang mencoba menyelamatkan hidup Tracy Sialnya, ada satu lagi orang yang selalu membantu Tracy Yaitu Natalie Martin Merasa nyawa si ibu dalam bahaya Lydia dan Kira pun pergi ke tempat di mana Natalie berada Yaitu di kantor polisi Karena Natalie malam itu sedang berkencan dengan Sheriff Tidak sengaja Sheriff melihat Valerie terdiam dengan tubuh kaku Bahkan petugas polisi yang lain pun mengalami hal yang sama Untungnya Lydia dan Kira pun sudah datang Mereka sontak memberitahu Bahwa Tracy yang tengah bergantung terbalik di atap Kini sedang mengicar Natalie Donovan baru saja terbangun dari tidurnya Dan dia terkejut melihat Tracy sedang berusaha membantai mereka semua yang ada di sana Tracy berhasil melukai perut Lydia dengan ekor panjangnya Melihat kanima itu semakin menjadi, Kitsune di dalam diri kira pun bangkit dan murka Dalam sekali tebas, ekor kanima Tracy pun putus Tak lama setelah Tracy pergi ke ruang bawah tanah untuk mengejar Natalie Malia pun datang Lydia sontak berkata Tracy saat ini masih mengira bahwa dirinya sedang bermimpi Malia harus berusaha meyakinkan Tracy untuk bangun Sebelum cewek itu membantai Natalie Benar saja, saat Malia pergi ke ruang bawah tanah Natalie sudah tidak sadarkan diri Dan sedang diseret oleh Tracy Maka terjadilah baku hantam di antara keduanya Tracy akhirnya berhasil tersadar Dan Malia pun berusaha menjelaskan semuanya Bahwa yang sedang terjadi pada Tracy saat ini adalah kenyataan Sialnya si ilmu misterius itu kembali muncul Dan langsung menyuntikkan cairan silver ke leher Tracy Salah satu dari mereka pun mendorong dan menahan Malia ke tembok Pada saat itu, Tracy pun langsung mati di tempat Dan cerita pun bersambung ke episode selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!